oke ya balik lagi di channel ini dan kita bakal lanjutin lagi dari battle royale tycoon nya ya disini gua udah membuat sedikit wahana yang kira-kira buat model ya untuk mengumpulkan uang dan disini duit gua udah sekitar 30.000 dan esko kita langsung saja ya untuk membuat wahan yang berikutnya Oh ya pertama-tama gue mau kasih tahu di sini tuh research nya ini nah research nih ya research nya itu udah semua cuy research nya udah gue semua udah gede jadi ini gampang tinggal kita bangun-bangun aja so sekarang kita mau bangun wahana betroyal lagi ke atau oh ya di sini tuh ada ini cuy ada beberapa apa namanya fun barulah iya kan ini namanya gue sebutnya fun nih yang ke wahana ini soalnya simple cuy jadi ya gua bakal membangun itu ya nih gua bakal bangun yang bandana quest dulu bandana eh bener gak sih bandage bandage bandana yeah bandage salabah cuy oke kita bakal bangun bandage quest dulu di sekitar sini cuy ya bandage quest nya ini cukup gua oh ya segini aja tuh small tuh small tuh small tuh small tuh small dan sebaiknya gua buat untuk kotak ya bentuk dah dah oke ini dia bandage quest gua bandage quest ini ngapain cuy jadi oke oke santai cuy santai 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 gua bakal naruh pintunya tuh di sini cuy dan buat antrian nanti biar lebih panjang dan untuk jalan keluarnya itu loh eh salah cuy sorry ya ini dia buat jalan keluarnya gua taruh di depan cuy biar lebih cepet aja gitu langsung dia keliling-keliling murur ya kan kewahan yang lain gua geser dulu kesini dan apa yang bisa gua oh item slot pertama ini target lainnya dulu cuy target lainnya tuh lumayan kecil ya kalau menurut gua berapa kotak 4 kotak ya eh kecil kan kecil banget cuy ternyata bentar deh ya kita demoles dulu satu nah gua bakal lebarin ini ke atas sekitar lima petak tuh dua tiga empat lima oke sudah dan ini gua demoles dulu dan kita buat dulu satu disini nih sekiranya tuh ada space disini satu buat keluar cuy tuh dua nih kan kurang satu petak lagi kita lebarin lagi satu petak op nah udah nah minimal tuh tiga cuy ya biar mereka nggak berebutan gitu satu so gua bakal begini satu dua tiga op sudah selesai dan gua bakal nambahin sekitar dua aja aja weh worker nanti kalau kurang bisa ditambahin lagi jadi tenang aja kalau masalah worker ini bakal gua open tinggal nunggu aja nih gua pistol aja ya karena ini cuman bandage quest doang di sini gua pistolnya udah sekitar udah nih pistolnya masih ini ya masih apa namanya masih level A tuh kumat baru gua yang satu pelatuh cuman satu doang cuy pistol doang gitu loh hehehe udah gua upgrade-upgrade untuk masalah senjata ya jadi santai disini toh gua memanfaatkan space sebaik-baiknya cuy jadi disini jadi tenang aja ini udah nggak bisa dimodip lagi ternyata warehouse ya jadi untunglah warehouse kita gede gitu nih juga gede worker kita juga kerja terus nih nah nih satu lagi nggak jelas cuy ngapain gua nggak ngerti dan gue bakal bangun lagi satu wahana kan Agni udah nih practice target practice terus shooting range sudah sama satu lagi agility target juga udah nah yang bandage quest quest tadi yang ini cuy udah juga Oh ini gua lupa antriana cuy sorry lurus aja cuy gua nggak butuh banyak-banyak antrian kalau buat iniannya jadi santai ya kan tuh segini cukup kalau kurang tergampang ya bakal nah op gitu biar rapih ya kan udah nah nanti gua bakal bangun jalan ke atas jadi ini gua bangun jalan ke atas biar gua nggak lupa gitu ya nanti karena gua suka lupa gitu bukan nah sudah ya Wow ya kan terus gua bakal bangun eh pop-up target pop-up target gua rasa bagus sih pop-up target ya dan gua bakal lempati pop-up target tuh di sekitar sini coy bentar gua buat jalanan dulu seperti ini cuy jalanannya ya pop-up target nah segini jalanannya ke bawah samain aja cuy nggak gua bakal lempati pop-up target udah oke oke dah waktunya membuat pop-up target nah ini dia sekiranya di kita kemudian dikit nah oke gua bikin gede sih pop-up target ya kali aja banyak peminatnya gitu nah untuk itu masuk kita buat nanti dia jik-jik aja cuy biar banyak yang ngantri dah untuk jalan ke luarnya kita bikin dari bawah ya kita bikin dari bawah ya tenang aja setelah itu gua buat pop-up targetnya pop-up targetnya kecil juga ya kalau dibuat ser garis dikit ya segini deh kita buat gini cuy nah bisa banyak tuh wah kurang nih tuh habis ya nggak bisa nih 4 doang jadinya kalau ini jadinya berapa oh ya udah cuy empat aja dulu ya tapi ke ini cuy oh dilebarin aja ke atas nah kan udah kita hapus dulu biasa cuy ini udah kayak tradisi gitu loh gua buang 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 duit di sini tuh buang buang duit anjir ya emang Aduh udah 4 aja dulu ya nah udah oke dan terus gua bakal buat ini annya disini cuy tuh dua tiga empat tekan tuh dua tiga empat tekan tuh dua tiga empat tekan dan pop-up target ku gua bikin jadi ini aja cuy bentar worker kurang no worker tiga 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 nah biar enggak terlalu ini ya workernya kerepotan gitu nah habis itu gua mau buat pintu exitnya dulu ya yang gampang nah segini nih op terus ini waiting guys nya jangan lupa dep dep gua buat ini jik tempat cuy cuy ya kan kekurang ya ya udah oh gini aja cuy tenang aja aku selalu punya cara nah udah op udah gini emang keliatannya kurang bagus karena ini kan cuman buat satu wahana doang cuy disini harusnya cukup sih ya kan oke nih gua buat jalanan dulu kesono karena kita butuh jalanannya cuy kemari tiba-tiba udah ada sampah aja tuh untung dibersihin langsung untuk kerja gua tuh sejahtera cuy jadi mereka tuh sigap gitu loh oke ini belum gua buka sorry nah udah udah buka ayo siapa yang mau main pop-up target cuy Udah untuk funnya kita udah lengkap ya ntar kita lagi ini apa bandage quest tuh gini doang oh oke gua ngerti cuy bandage quest itu latihan ini ternyata waduh deh senjatanya harus disetting cuy ini aja udah nih lupa gua setting kayak senjatanya nah kan gua banyak tuh pistol-pistolan ya kan kurang kalau kurang gua tambahin lagi 5 udah op ntar kita nunggu pekerjanya nih ganti nih ayo dong pekerjanya dong kita lihat pekerjanya tuh transporternya padahal ada 8 cuy tambahin satu lagi nah tuh transporternya 9 udah banyak tuh tenang aja cuy masalah gaji pekerja tuh gampang cuy oke so disini kita lihat dulu nah senjatanya udah ditaruh oh udah ditaruh sih pistolnya jadi pistolnya bakal gua jual dulu cuy satu eh nggak bisa ya all item in user bisa dong harusnya ini kan disini dia itemnya oh nih nih mau dibawa ke inian oke sambil nunggu itu lagi diperbaikin kita bakal bikin wahana baru cuy karena ini udah lengkap funnya kita bikin wahana baru disini tuh ada yang namanya Capture Arena Capture Capture Flag ya kan pasti udah pada tau lah Capture Flag seperti apa ya dan gua buat gua bakal buat Capture Flag tuh disebelah sini cuy ehm bentar ya untuk masalah geografis anjay geografis dong bang ga ya lu bang hehehe hehehe aduh oke oh disini pas gue bakal gedein gedein itu biarin aja dulu ini ganggu ya nah nyampe putih ya nah udah putih udah jangan gede-gede ya Capture Flag ya oke pertama-tama ini ya udah 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 di sini terus pintu keluarnya di atas aja cuy nah gua bakal buat Capture Flag ini lebih ini ke tengah doang kan ya beset tengah doang kan oh iya bener cuy oke ini tengah ya berarti Capture Flag ya oke nih kayak main apa namanya yang di Ubisoft tuh gua lupa pokoknya ide kerajaan tuh Capture juga mainnya tuh tapi kalau itu tuh banyak titiknya kalau yang dituan kalau disini kan enggak banyak titik nah gua bakal buat ini ini beset beser blue ya spawn bluenya disini ya berapa orang sih tiga ya tiga lawan tiga oh iya tiga lawan tiga cuy 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 kalau kelihatan kayak ini sengaja cuy santai aja ya gini deh ya oke ini spawn pointnya terus untuk apanya kayaknya kurang ke belakang nih kebelakangin tunggu dulu bentar Oh gitu enggak usah didemolist Oke buat temboknya nih temboknya bakal nih gua pengen buat battle face jadi bakal lebih terbuka cuy ini terlalu ke atas ya lu terlalu ke atas lu nah disini sini deh ya nah op terus gua bakal buat ini berapa oh iya kurang satu cuy sorry nah nah oke ini buat mereka ini ntar capture disini cuy capturenya nah ini gua bakal gua taruh low ground lagi buat mereka yang di tengah ini bisa bertahan tapi ya gitu lah ya buat darah gua bakal ngasih darah disini supaya yang udah nyampe tengah tuh biar enggak gampang mati gitu cuy ya udah buat apa namanya granat granat bakal gua terus den satu satu cuy ini juga satu pas bang satu ya terus buat ngebuff ngebuff bakal gua taruh disini cuy kenapa bang di pojok enggak apa sih biar lebih susah aja gitu loh kalau mereka pengen jadi kuat gitu nah kalau dilihat ini kurang ini ya enggak ngapak apa cuy ya ngapak apa cuy ya namanya juga arena dunia gua bakal naro barelo sub environment 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 ya di sekitar sini tenang aja cuy udah tiang habis itu tiangnya tiang gede gua taruh di sekitar sini oke yang tiangnya 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 tiang panjang sih terus dulu aja gue mau nyet yang panjang cuy biar keren sekalian buat sekalian buat mereka cover juga gitu loh tiangnya kan terus flag oke ini tim biru ini tim merah kan wede mantap jadinya terus kret kretnya gua taruh di sekitar deket barelo ya cuy udah 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 kayak segini cukup cuy buat ininya oke kalau kita kedatangan spiderman cuy oke nggak apa-apa nih nih gua hair dulu sekitar tiga ya ya tiga aja dua udah dua udah kan bisa terus apa jalanan ya jalanannya gua bikin lurus aja cuy sama kayak yang di sebelahnya tuh ya salah gua ya sorry cuy salah gua udah 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 cuy lupa gua item slotnya ini kok flashback nggak ada kebarunya ada oke item slot tiga ya ntar mana ya udah sih ya kan tuh enggak oke tuh waktu ke anak petai nah udah pistol enggak enggak pistol pistolnya pistolnya nah terpakai mati pistolnya kan jadi pistol dipakai mati iya tadi pengen gue jual malah dipakai mati iya kita lihat Spider-Man ya Spider-Man mau main arena duel Wah keren juga sih lagi Spider-Man-nya Oke disini ada warna gue berdua ternyata oke wujudu tuh latihan menyembuhkan coy bandage quest tuh jadi ceritanya kayak ketembak beropera gitu loh terus satunya lagi recover gitu maksudnya mana capture flag yang mana uh diambil cuy gila diambil diambil bener-bener dia Wow mati hahaha Udewe cover 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 gated ya cover cover ya 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 udah udah pake shotgun semua udah 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 selanjutnya shotgun aja udah nah shotgunnya gue beli dulu lima lagi udah 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 gue beli oke iya kok nih pistolnya cuman satu man sulit kurang apa wah ini pekerjanya yang kurang cuy oke ini gua modip dulu cuy supaya banyak yang bisa ngebenerin gitu kan setelah dulu onikin ya oke kalau gitu lagi lagi digunain cuy kita tungguin dulu aja a few moments later oke cuy ya kita udah dapet space-nya ya nah nah tuh udah enam dan gue tambahin satu lagi nah oke nah harusnya satu lagi kemari dong transporter gue sudah terlalu banyak dan seharusnya bekerja dengan cepat ini dia butuh banget apa namanya ya senjata satu lagi kurang ya atau gua butuh satu lagi cuy buat ngebenernya senjata di sekitar oke sekitar belakang sini boleh karena butuh banget cuy let's go cuy ya kita buat dan itu harusnya gede sih gua bakal buat gede karena ini space-nya bener-bener luas kita lihat ya tuh wow ya kan lebih dari cukup eh 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 let's go cuy ya kita buat segini bisanya iya sih itu aja kecil lah kayak segini cukup sih tuh tuh dua tiga empat yuk enam udah segini cukup menurut gua oke gua bakal segini ya bentar nih gua ini dulu enam enam ya harusnya nah ini bakal gua isiin semua op tenang aja jadi gua banyak jadi santai oke sudah untuknya dia tuh nggak perlu jalanan gitu kalau mau kerja jadi gampang lah ya oke emang nggak terlalu rapi cuman ya lumayan lah ya gimana uh gue tinggal goceng cuy ini ngatin di pojok kanan atas ya gue tinggal goceng so kita lihat dulu yang tadi bang bangunan yang gua buat dari ini ya ini ini sih sesuai perkiraan gua sih pop up ya kan tuh muncul ditembak muncul ditembak gitu loh kalau arena capture ini enggak sesuai perkiraan gua cuy jadi gua kata orang tuh dari tengah gitu terus diam di tengah aja duduk-duduk totonya apa namanya benderanya bisa diambil gua nggak expect gitu loh gua gak expect gitu ya kan dan ini mereka butuh oh udah ada udah ada shot kan jadi tinggal diberesin ya kalau ini wah ini keren sih cuy menurut gua perhatihan recovery ya menurut gua keren banget keren keren oke cuy ya gua udah membuat satu workshop lagi supaya lebih cepet kerjanya terus juga ini gua membuat arena ini flag capture sama gua juga udah membuat apa nih namanya bandage quest yang mana latihan revive ya terus juga gua udah buat ini pop up target jadi tetep tetep kecepatan sih nih menurut gua dia tuh iya kecepatan harusnya ya melatih kecepatan so ya kayaknya segitu dulu video dari gua dan thank you banget nih yang udah udah nonton sampai habis dan kita ketemu lagi dia video berikutnya see you bye bye hai hai Terima kasih telah menonton!